Sekretaris Umum PGI Kabupaten Bogor Atis Tardiana mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan kepada para atletnya melalui peningkatan latihan, terlebih kepada tiga atlet golf andalanya. Selain itu, pengurus PGI juga mengikat para atletnya agar tidak hengkang ke daerah lain melalui pemberian insentif setiap bulannya. Berbicara target di Porda Jabar 2022 mendatang, pengurus PGI Kabupaten Bogor siap untuk mempertahankan prestasi sebelumnya seperti di Porda 2018 lalu dengan raihan empat medali emas. Sementara itu, untuk meningkatkan mental bertanding para atletnya, pengurus golf Kabupaten Bogor juga akan menerjunkan atlet prioritasnya di berbagai kejuaraan, baik nasional maupun internasional. Setiap bulan kita memberikan dana pembinaan juga kepada atlet, walaupun memang sesuai lah kemampuan kita lah ya. Atlet selama ini ya latihan masing-masing, di tempatnya masing-masing. Tempatnya masing-masing. Jantika, Alpet, Juju, dan lain-lain tetap latihan. Kisah pantau tetap. Sampai saat ini ada berapa atlet Pak? Ada berapa atlet Pak? Kita masih tiga atlet yang kita... Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, CVLV Adrian melaporkan.